Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kita menaksir integral lipat dengan menggunakan jumlah liman. Jadi, soalnya sebetulnya sampai bagian sini ya, yang bawah bukan bagian dari soal. Ini untuk memudahkan mempercepat penjelasan saja. Jadi kita ingin menaksir integral lipat atas daerah R dari fungsi F terhadap A. Dengan fungsinya adalah seperti ini, 64-8X terhadap A kuadrat per 16. Dan daerah R adalah daerah persegi panjang dengan X-nya dari 0-4 dan Y-nya 0-8. Nah, si persegi panjang itu kalau kita gambar seperti ini ya. Jadi X-nya dari 0-4, kemudian Y-nya dari 0-8. Nah, yang akan kita lakukan adalah, jadi kita bayangkan, di atas si persegi panjang ini kita punya permukaan di atasnya. Anggaplah ada kain sarung yang melayang di atas permukaan ini. Nah, kita ingin menghitung volume si kain sarung tersebut, volume di bawah kain sarung tersebut di atas persegi panjang ini. Nah, caranya adalah kita dengan menghitung seberapa besar volume di bawah sarung itu pada setiap kotak-kotak kecil yang kita buat di sini. Nah, tentunya, ketinggian sarung di titik-titik yang kuning ini, di daerah yang kuning ini berbeda-beda. Berbeda-beda, enggak seragam tingginya. Karena, ya, sarungnya ada, apa, permukanya ada, enggak, bukan permukaan datang, ada lengkungannya. Seperti itu, ya. Jadi, karena tinggi dari titik-titik di daerah yang kuning itu berbeda-beda, kita akan asumsikan tingginya sama. Itu yang kita gunakan untuk menaksih. Jadi, kita asumsikan tingginya sama, dan tingginya kita asumsikan sama dengan titik yang hijau ini. Ya, nah, berapa tinggi titik yang hijau ini? Tinggi titik yang hijau ini adalah persis sama dengan nilai fungsi F di titik yang hijau tersebut. Ya, jadi kita anggap, kita punya, kalau kita misalkan pindahkan yang kuning ini ke sini, Oke, kemudian kita ambil titik hijau di tengahnya, Nah, kita asumsikan semua titik-titik yang lain tingginya persis sama seperti ini, sehingga kita punya sebuah balok. Nah, yang akan kita hitung adalah berapa volume balok pada masing-masing kotak ini. Nah, kita punya tafsiran balok, kalau kebetulan si fungsi F-nya selalu bernilai non-negatif. Kalau si F-nya tidak selalu non-negatif, mungkin tafsirannya bukan volume lagi. Tapi pada intinya adalah, kita ingin melihat berapa nilai fungsi titik yang hijau, kemudian kita anggap semua titik yang lain mempunyai nilai yang sama seperti titik hijau tersebut. Oke, nah sekarang si volume satu balok kecil ini adalah sama dengan apa? Sama dengan luas alas yang ini dikali dengan tingginya. Jadi kalau misalkan ini adalah persegi yang ke-I, ini kita ambil titik sampelnya, titik yang tengah-tengah, kita sebut sebagai X-I-Y-I. Oke, maka si volume balok yang ke-I ini sama dengan luas alas kali tinggi. Tingginya adalah F-X-I-Y-I. Kemudian dikali dengan luas daerah yang diarsir, luas daerah yang kuning. Dikali dengan delta I. Nah, kebetulan karena kita membagi kotak-kotaknya seperti ini, di mana setiap persegi ini luasnya sama, ya ini berapa? Ini merupakan persegi berukuran 2 kali 2. Jadi setiap delta I-nya bernilai 4 untuk setiap I. Jadi di sini kita peroleh bahwa si integral lipat 2 atas daerah R F-X-Y DA ini kita taksir dengan F-X-I Y-I delta A-I kita punya 8 buah kotak kecil dari 1 sampai 8. Kemudian untuk masing-masing kotak kecil ini masing-masingnya luas alasnya ini luas alas ini adalah 2 kali 2 adalah 4. Jadi si 4-nya bisa maju ke depan. Jadi sama dengan 4 dikali dengan ini. F-X-BAR-I koma Y-BAR-I sekarang si X-BAR dan Y-BAR-I kita pilih titik-titik tengah dari kotak ini. Sebetulnya boleh dipilih yang mana saja. Nanti Anda bisa bayangkan kalau misalkan kita membaginya tidak hanya menjadi 8 bagian tapi misalkan sejuta bagian katakanlah maka si kotak-kotak yang semacam ini sangat kecil sekali sehingga ketinggian antara satu titik dengan satu titik lainnya di kotak yang sama tidak begitu berbeda jauh sehingga si titik yang manapun bisa mewakili ketinggian dari titik-titik lain di sekitarnya. Kurang lebih seperti itu idenya. Oke. Jadi karena ini dipilih yang apa? yang titik-titik paling titik-titik tengahnya maka kita punya 4 kali F ini titik apa? Ini titik 1,1 F11 kemudian terus ke atas ya. Jadi ini 11 13 15 17 yang ini titik 31 33 35 37 kita tuliskan. F11 ditambah F13 ditambah F15 ditambah F17 ditambah F31 ditambah F35 ditambah F37 ada yang kelewat tiga-tiganya kelewat maaf. 33 35 ditambah F 37 ya. Nah, di ekspresi F-nya ini semuanya ada 1 per 16-nya ya. Atau mungkin ada 4 per 16-nya ya. Kita pisahkan. Ini sama dengan apa? Biar mudah hitung. Ini sama aja dengan 4 ditambah dengan Y kuadrat minus 8X per 16. Itu ya. Atau pakai ini aja lah ya. Ya, Anda boleh menggunakan ini nanti. Ya, kita pakai ini aja. Yang 1 per 16-nya kita keluarkan aja. jadi ini sama aja dengan 4 per 16 dikali. Kemudian kita substitusikan. Tadi kita mungkin perlu tuliskan ulang di sini. Biar mudah melihatnya. F-X-nya apa? 64 min 8X ditambah Y kuadrat dibagi dengan 16. Ini isi 1 per 16-nya kita keluarkan. Jadi ketika kita ngitung F1-1 misalkan tinggal kita substitusikan ke sini aja ya. 64 dikurangi 8 56 56 tambah 1 57 56 tambah 9 65 56 tambah 25 56 tambah 25 81 56 56 ditambah 49 105 56 tambah 49 10 ya. Kemudian berikutnya 17 masukin sini dikurangi oh sorry ini udah sampai sini 31 ya. 64 dikurangi 24 40 40 tambah 1 41 40 tambah 9 49 40 tambah 25 65 40 tambah 49 89 jadinya 4 per 16 per 4 oke saya bukan konglator nggak bisa menjumlahkan dengan cepat berapa ini kita jumlahkan yang berdekatan aja 56 tambah 57 tambah 65 122 ya ini tambah ini 196 186 90 154 154 betul? nanti kalau ada salah-salah maafkan ya 230 8 ditambah 244 sebahagian 1 per 4 dikali 552 yang salah ini oke mungkin kita bagi dengan 4 dulu aja masing-masingnya 308 dibagi 4 berapa? 77 sorry seperempatnya jadi hilang ya karena ini masing-masingnya dibagi 4 74 ditambah dengan berapa? 244 dibagi 4 61 hasilnya jadi 138 oke jadi si integral lipat atas daerah F atas daerah R F B A ini besarnya kurang lebih 138 nah tentunya ini adalah taksiran yang sangat kasar sekali karena kita membagi si daerah R masih ke dalam persegi panjang persegi panjang yang besar semakin banyak persegi panjang persegi panjang ini maka akan semakin akurat hasil taksirannya oke demikian saja perjumpaan kita kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di lain kesempatan salam matematika selamat selamat selamat